Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahu waladun. Bainkana lahunna waladun falakum urubu'aumim ma tarakna mimba'anti wasiyatin yusin nabiha audain. Pertama, ini pertama gini. Dengerin pelan-pelan supaya nanti enggak tiru. Jadi, kalau istri Sambian meninggal, dan istri Sambian punya harta, punya harta ini, jadi Bu Jo Sampean punya harta, punya duit, atau punya apa yang memang milik Bu Jo Sampean. Yang memang milik Bu Jo Sampean. Ini, maka Sambian laki-laki, para suami ini, suami, itu mendapatkan separuh dari harta istri Sambian, jika istri Sambian itu tidak punya anak. Jadi, jika istri Sambian meninggal, lalu istri Sambian tidak punya anak, maka Sambian itu punya hak, wahai para suami, Sambian itu punya hak separuh dari harta yang ditinggalkan. Pertama, jika yang kedua, istri Sambian ternyata punya anak, maka Sambian mendapatkan seperempat dari harta Paris. Jadi, jika istri Sambian yang meninggal itu punya anak, dan dia punya harta miliknya sendiri, maka Sambian bisa mendapat seperempat dari harta istri Sambian itu. Hak Sambian. itu bagi para suami. Itu pun dilaksanakan setelah wasiatnya almarhumah suami istri dilaksanakan, ditunaikan, setelah hutang almarhumah dibayarkan semua. Sambian bisa mendapat separuh, dari harta istri Sambian yang meninggal, almarhumah, jika istri Sambian memang memiliki harta, maka Sambian dapat separuh jika istri Sambian tidak punya anak. Tapi jika istri Sambian punya anak, si almarhumah punya harta ini, maka Sambian mendapat seperempat dari harta almarhumah. walahunna rubu'am mimma taroktum illam yakullakum waladun fa'ingkana lakum waladun falahunna thumunum mimma taroktum mimba'di wasiatin tusuna biha audain. Sementara bagi para istri, jika suaminya meninggal, jika suaminya meninggal, dan suaminya punya harta milik suaminya, lalu suaminya tidak punya anak, maka istri mendapat seperempat dari harta suami. Istri mendapat seperempat dari harta suami. tapi jika suaminya tadi punya anak, jika suaminya punya anak, lalu suaminya ini punya harta milik sendiri peninggalan itu, maka istri yang ditinggalkan mendapatkan hak seperdelapan dari harta almarhum. jadi jika almarhum punya anak, maka istri yang ditinggalkan itu mendapat seperlapan dari harta almarhum. Itu pun semuanya baik yang kondisi seperempat maupun seperlapan dilaksanakan setelah wasiat yang dibuat oleh para suami ditunaikan entah apapun wasiat itu atau jika punya hutang sudah dibayarkan. Oke, itu empat poin pertama ya. Empat poin pertama. Lalu, ini nanti agak njelimet yang ke dua ini. Ada istilah namanya kalalah. Jadi, ada satu kondisi disini sebut disini disebutkan, jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan, dia tidak meninggalkan ayah dan tidak juga meninggalkan anak. Jadi, dia meninggalnya itu tidak punya orang tua, juga tidak punya anak. Tetapi, dia mempunyai saudara laki-laki seibu dan seorang perempuan seibu. jadi saudara laki-laki dan perempuan yang seibu. Seibu. Karena dari ayahnya dia tidak punya anak. Jadi, dia hanya punya saudara seibu. Laki-laki atau perempuan. Maka, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapatkan seperna. Saudara ini ya. mendapat seperna. Baik yang laki-laki saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan yang seibu. Masing-masing mendapatkan seperna. Jadi, kalah-alah ini pengecualian ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tetapi, itu jika satu orang satu orang. Tapi, jika saudara seibu itu lebih dari seorang, jika lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Begitu. Jadi, bersama-sama dalam bagian sepertiga itu. Itu pun setelah dipenuhinya wasiat, hutangnya, dan yang tidak menyusahkan setelah bayar hutangnya, serta tidak menyusahkan kepada ahli waris. apa yang dimaksud dengan tidak menyusahkan ahli waris, adalah bahwa kalau wasiat itu, yang jelas di situ, menyusahkan ahli waris adalah tindakan seperti wasiat tapi lebih dari sepertiga misalnya. Sedangkan tidak boleh. Kemudian berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan supaya nanti tidak diwaris si A, si B misalnya. Sekalipun kurang dari sepertiga jika ada niat mengurangi hak ahli waris juga tidak diperkati. Jadi, Quran sudah mengantisipasi hal itu. Wasiat pun hanya boleh, tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan semua itu, maupun bagian itu, itu semua adalah ketetapan dari Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Jadi, sebelum saya jawab, terima kasih. Jadi bagian suami itu berapa? Bagian suami berapa? Kalau istrinya meninggal dia mendapat hak dari harta istri berapa? Seperempat. Seperempat, jika apa Pak Joe? Jangan sepotong. Seperempat, kalau tidak punya anak-anak. Oh iya. Jika punya anak, seperempat. Hati-hati, diprotes sama nanti. Ada ibu-ibu juga di sini. Ngurangi harta dari separuh menjadi seperempat. Iya kalau hartanya cuma 100 ribu, jadi 25 ribu. Lah kalau hartanya 100 juta. Lah kalau 1 M, apa enggak? Seperuh juta. Jadi pertama, walakum nisfu. Bagi kalian para suami, itu mendapat separuh. Oh iya. Jika istrimu yang meninggal itu tidak punya anak. Terus gimana? Lanjut, ayo. Semuanya boleh bicara. Jika mempunyai anak, mendapat seperempat. Ikulah mojo catatan. Ini mau lihat kamera. Apa harus, wis? Ayo terus. Siapa lagi? Terus sisanya yang diambil separuh oleh laki-laki itu separuhnya kemana, bos? Oh nanti dulu. Itu bagiannya Ghost Glory. Nanti dulu. Pokoknya sekarang ini baru belajar bagian-bagiannya dulu. Sekarang baru bagian-bagiannya dulu. Nanti kan terus, kalau sudah tahu bagian-bagiannya, terus kasus per kasus. Oh, kalau punya anak, ini, ini, terus punya ibu, terus punya saudara, gimana bagian masing-masing? Gitu. Baru dihitung semua. Sekarang ini baru belajar bagian masing-masing dulu. Kan tidak semua orang kasusnya sama. Nah, sekarang bagiannya dulu. Dihafalin dulu. Oke, jadi bagian suami berapa? Separuh kalau tidak punya anak. Seperempat kalau sang istri punya anak. Oke. Jadi, sudah dipek dewek abel. Oke, lanjut. Kalau yang istri meninggal, begitu tadi. Nah, kalau yang suami yang meninggal, kalau suami yang meninggal, lalu suami punya harta miliknya, gitu, maka bagaimana pembagiannya? Untuk para istri mendapatkan berapa? Seperempat. Seperempat. Bila punya anak, sepertelapan. Bila punya anak, sepertelapan. Ini bagi harta, tapi kita enggak punya harta, ya. Kita pokoknya belajar dulu arti ahli warisnya, gaya-gayanya, kok yang diwarisan? Oke. Yang penting kan belajar ilmunya dulu. Iya kan? Oke. Jadi, ayo, para ibu. Tadi kan yang jawab para suami. Boleh, tapi ditinggal mati, buju nih. Nah, saya gini, sing api wafat itu, buju samian yang wanang, sing wedok, dapat berapa tadi? Bagiannya berapa? Menurut ketentuan Quran? Seperempat. 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 Kalau tidak punya? Nah. Seperempat. Kalau punya? Nah. Oke. Itu pun dua-duanya. Kalau gimana? Kalau sudah dilaksanakan, kuasiatnya. Atau juga sudah dibayarkan, hutangnya. Sekarang ada kasus yang namanya Kalala. Kalala itu begini. Dia tidak punya bapak. Artinya bapaknya juga sudah meninggal atau sudah nggak tahu tempatnya di mana. Lalu, dia hanya punya ibu, tapi dia juga nggak punya anak. Baik yang meninggal ini si laki-laki atau perempuan. Orang laki-laki atau perempuan. Terus pokoknya, ahli warisi cuma saudara. Saudara itu pun hanya saudara seibu. Dia nggak punya saudara sebapak. Dia punya cuma saudara seibu. Maka, jika saudara seibu itu dua orang, laki-laki dan perempuan, ada saudara laki-laki si ibu dan saudara seorang saudara perempuan si ibu. Masing-masing cuma seorang. Maka, masing-masing dari mereka mendapatkan seperenam harta. asing-masing mendapatkan seperenam harta. Tapi, jika sang yang meninggal ini punya saudara nggak hanya satu atau nggak hanya dua, tapi lebih dari dua, banyak saudara si ibunya ini, maka semuanya berserikat atau bersama-sama hanya mendapat sepertiga dari harta warisan almarhum atau almarhumah tadi. Itu namanya kalalah. Dan itu dilaksanakan setelah wasiat ditunaikan, utang dibayarkan. Tentu untuk khusus wasiat, ghoirom uborin. Tidak boleh memberatkan ahli waris. Maksudnya apa? Ya nggak boleh mewariskan, mewasiatkan, kemudian melebih dari ketentuan sepertiga. Tidak boleh. Itu maksudnya. Ya? Dan itu semua. Selasih? Oke. Sekarang. Ngapun Tan, guys. Ya. Sebelum lanjut. Gambaran saudara seibu ini gimana, bu? Anu, guys. Ngapun Tan. Jadi. Jika seseorang menindah dengan kita. Ya, 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 ya. Jadi. Seandainya si Jono. Dulu bapaknya adalah Pardi sama Parni. Misalnya. Bapak ibunya adalah Pardi sama Parni. Lalu bapaknya si Parni, eh, si Jono ini meninggal. Sudah dulu meninggal. Lalu si Parni ini nikah dengan orang lain. Ya lah. Nikah dengan orang lain. Nah, karena nikah dengan orang lain. Parni ini kemudian hamil dan punya anak lagi. Punya anak namanya Wati dan Wadi. Nah, Wadi laki-laki, Wati laki-laki ini namanya saudara seibu. Ya kan? Saudara dari bapak lain. Berarti hanya seibu. Karena bukan sebapak. Nah, kalau saudara sebapak, Jono ini punya bapak namanya siapa tadi? Wadi dan Wati. Wati meninggal, Wadi menikah lagi. Maka pernikahan Wadi dengan istri barunya ini punya anak. Nah, anak-anak ini namanya saudara sebapak. jelas? Oke. Jadi bedanya saudara sebapak dengan saudara seibu begitu. Kalau saudara seibu itu orang Jawa nyebutnya dulurasu. Nah, gitu. Nggak tahu dulu kenapa kok disebut begitu. Oke? Jelas ya? Oke, sekarang kita jawab pertanyaan satu persatu yang sudah ditulis di kolom komentar. Satu, apa seorang anak laki-laki yang telah meninggal serta mertah hak untuk mendapatkan waris hilang? Jadi, orang yang meninggal lebih dahulu, kalau dia tidak punya siapa-siapa, dan orang tua dia memang tidak punya siapa-siapa, ya dia memang harusnya masih punya hak. Tergantung kondisinya. Jadi, dia masih punya hak kalau memang dia punya apa ya, ahli waris selanjutan. syarat misalnya apa ya, pembuatan atau yang berat menjadi ahli waris, jika orang yang diwariskan itu meninggal, pertama kita pelajari dulu syarat ahli waris. Syarat ahli waris adalah di dalam hukum Islam, siapa yang berhak menjadi ahli waris. Pertama, dalam hukum Islam itu, dia adalah orang yang sudah disebutkan memiliki hubungan nasak dengan pewaris atau yang meninggal. Orang yang pada saat meninggal dunia, itu mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam, yang kedua, yang ketiga tidak berhalang untuk secara hukum menjadi ahli waris. Jadi, simple ya, maksudnya apa? Dia adalah keluarga nasab, baik secara pernikahan maupun hubungan darah langsung. Anak, saudara, suami, istri, bapak, itu ahli waris. Salatnya. Bagaimana kalau dia sudah meninggal? Kalau dia sudah meninggal, dia tetap memiliki hak itu. Memiliki hak itu selama orang yang terkait dengan dia belum meninggal, dia tidak punya hak apa-apa. Maksudnya begini, ada si John meninggal. Dia anaknya Michael. Sama Julia belum meninggal, tapi si John sudah meninggal lebih dulu. John juga punya saudara, Lady Dye, atau siapa, dan sebagainya. selama belum meninggal, memang belum ada penerapan waris apapun. Kenapa? Karena memang harta itu akan dianggap harta waris kalau yang punya itu sudah meninggal. Maka diperlukan syarat baik Michael maupun Julia meninggal dulu, baru kemudian si John tadi itu punya bagian dari harta Michael dan Julia. Tapi kalau si Michael dan Julia ini belum meninggal, ya memang John belum mendapat apa-apa, karena memang belum ada harta waris. tetapi begitu si John dan Julia ini meninggal satu atau bersama-sama, maka otomatis sebenarnya si siapa, John ini mendapatkan hak dihitung, mendapatkan hak. nanti begitu sudah mendapatkan hak dihitung, haknya si John ini akan diwaris oleh siapa? Ya oleh orang yang disebutkan di dalam Islam. Kalau si John ini sudah punya anak, maka nanti anaknya yang akan mewaris kartanya si John ini. Itu jadinya. Jadi memang agak rumit ya? Iya, memang Paris itu begitu. sehingga tergantung posisinya seperti apa si John ini ketika meninggal. Apakah dia sudah punya anak atau berkeluarga? Ataukah belum berkeluarga? Dan itu tadi. Dia belum akan mendapat apa-apa kalau orang yang akan diwarisi itu masih hidup dan masih harta itu belum menjadi statusnya harta waris. tetapi masih maha penuh orang yang masih hidup. Pertama ya. Lalu pertanyaan kedua. Nanti bisa ditanyakan setelah saya sampaikan. Assalamualaikum. Jika suami meninggal, dapat asuransi jasa raja, apakah ini termasuk uang warisan? Ya, jawabannya. Itu adalah harta waris. ada istri, anak laki-laki satu, dan kedua orang tua. Ya, harta waris itu dapat. Nah, istrinya dapat berapa? Kalau ternyata punya anak, istri dapat sepert enam tadi. oke? Kalau punya anak, istri dapat sepert delapan. Tapi kalau tidak punya anak, istri dapat berapa tadi? Sepert empat. Nah, berarti dalam kasus ini, istri mendapat sepertapan. Kedua orang tua, yang balik lagi ke yang kemarin, bahwa orang tua akan mendapatkan berapa? Dia yang laki-laki mendapatkan berapa kemarin? Untuk apa hukum? Ayo, ayo lupa. Jika punya anak, maka masing-masing orang tua akan mendapatkan seper enam. Ya, Betul? Fa'illam yakul walatun wa walithaw abawahu fali ummihi has tulus. Jika tidak punya anak yang meninggal itu, maka mendapatkan sepertiga untuk ibunya. Jadi, ibu mendapat sepertiga itu. Kalau kedua orang tuanya tadi itu dibagi. Jadi, di situ disebutkan yang ayat kemarin. Jika untuk kedua orang tua, jika yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia hanya diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, tapi jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. Nah, bapaknya akan menjadi asobah jika tidak punya anak. asobah itu mendapatkan seluruh sisa harta. Tapi, jika punya anak, maka anak, dan kalau anaknya laki-laki, maka bapaknya hanya akan mendapat sepert kemudian anaknya yang akan mendapatkan jadi asobah. Lalu, seberapa bagian orang tua kita yang sudah meninggal atas harta waris dipisahkan untuk bisa diwakafkan? Tidak jelas ini. Terus, berapa bagian orang tua kita yang sudah meninggal atas harta waris dipisahkan untuk bisa diwakafkan? Belum jelas. Gimana, Terus, Maksudnya, kemarin Gus Glory mengatakan bahwa orang tua itu punya jasa. Punya jasa, untuk mendapatkan harta itu. Jadi, ada bagian itu yang kemarin tidak dijelaskan berapa persen dapetnya. Maksudnya, setelah meninggal orang tua. Ini, sebentar, ini yang meninggal siapa dulu? Yang meninggal orang tua. Kan, kemarin katanya ada harta yang bisa dipisahkan karena itu adalah jasa orang tua untuk mendapatkan harta itu. Ya, terus? Itu yang saya tanyakan, berapa yang dipisahkan untuk harta orang tua itu? Jadi, kemarin itu gini, kenapa orang tua diberikan hak oleh Quran untuk mendapat waris dari anaknya yang meninggal. Jadi, maksudnya gini, jika ada John meninggal atau Lydia meninggal suami istri ini, jika John yang meninggal, maka hartanya John ini tidak boleh hanya diwaris oleh anaknya atau istrinya, tetapi orang tua John ini juga berhak mendapatkan harta waris. Kenapa Quran mengatakan begitu? Karena yang berjasa sampai John punya harta, itu tidak hanya istrinya, apalagi anaknya, tapi yang paling berjasa adalah orang tuanya yang dulu sejak kecil mendidik John sampai dewasa itu. Begitu maksudnya. inilah dia mendapatkan saya salah tanggap saya pikir harta orang tua itu. Bukan. Beda lagi nanti kalau si orang tuanya si John ini meninggal, maka John justru yang mendapatkan harta habis. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum jika suami meninggal, ada istri, anak laki-laki, satu anak perempuan, istri berapa bagian masing-masing? Pertama, jika suami meninggal, maka istri pertama tadi kemarin mendapat berapa? Seber delapan. Seperti delapan dulu. Pertama, istri mendapat seber delapan. Kemudian, jika tidak ada apa? Jika tidak ada, ini dianggap bagaimana harta waris itu adalah harta yang syarat harta waris itu satu diantaranya adalah milkul tamam. Artinya milkul tamam itu benar-benar haknya yang secara utuh. Memang miliknya. Bagaimana kalau harta gonogini? Nah, ini yang agak susah. Harta gonogini itu beda. Karena gini kan, kalau hartanya istri, misalnya kalungnya istri, sawahnya istri, ini yang kita anggap adalah misalnya si istri meninggal, yang memang benar-benar milik istri yang dihitung dulu. Yang dihitung dulu adalah yang benar-benar milik istri. Kalau suami yang meninggal juga demikian. Yang memang benar-benar milik sang suami. Nah, tergantung memang sejak awal kesepakatannya bujo itu gimana? kadang ya diatas namakan si A, si B. Yang memang baiknya memang itu milik bersama, kan begitu? Kan begitu? Milik bersama. Tapi ada harta yang memang tidak milik bersama, milik sendiri-sendiri. Nah, itu yang dihitung dulu. Kalau yang milik bersama, ya anggap bahwa itu adalah milik yang meninggal. Baru kemudian nanti dibagi. Nah, anak dapat berapa? Ya, anak laki-laki satu, perempuan satu, ya kembali kepada ayat yang pertama kemarin, yang kedua atau ketiga kemarin. Wali Zakari mislu hadil ungh sayain. Dari setelah diambil oleh ibu seperdelapan, maka yang tujuh perdelapannya itu nanti dibagi anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan. bagaimana bagianya kita harus ada pembilang dan penyebut dan juga ada akar masalah istilahnya. Nanti akan kita bahas lebih panjang lagi itu. Hitung-hitungannya di sini. Begitu. Kemudian, apakah menyalai hukum kalau dikasih sama rata? Kemarin sudah saya terangkan. Berarti pas ngantuk. Sudah saya terangkan? Gimana kalau dibagi sama rata kemarin hukumnya? Assalamualaikum jenis bertanya, Gus. Jika ada suami istri yang sedang proses cerai, selama beberapa tahun terakhir mereka tinggal di tanah warisan istri sambil berkebun. Ketika bercerai, apakah uang yang sudah dikeluarkan laki-laki tersebut untuk modal usaha harus diperhitungkan dan dikembalikan atau bagaimana secara hukum Islam? Usaha tersebut bukan usaha dengan profit besar, hanya berkebun kecil-kecilan ketika perempuan ini meninggal sebelum proses cerai selesai, apakah tanah warisan itu yang dipakai unik usaha berkebun tersebut sepenuhnya anak-anaknya? Gini, ketika suami istri yang sedang proses cerai, berarti suami sudah melayangkan gugat talak belum? Buat cerai, buat talak, talak kamu? Itu dulu pertanyaan saya, saya nggak ngomong di pengadilannya, saya ngomong hukum agamanya dulu. Kalau ternyata si suami ini sudah talak, maka beda nanti hukumnya. Tapi kalau dia belum benar-benar talak, artinya baru proses dan belum benar-benar cerai, maka dia masih sah menjadi suami istri. kalau masih sah menjadi suami istri, pertanyaan pertama nanti dulu, kenapa itu memakai harta wak miliknya istri itu berkebun tadi pakai izin istri? Belum. Kalau sudah pakai izin istri, tentu beda bicaranya. Berarti saman berhak untuk mendapatkan hasil dari itu kalau sudah dapat izin. tapi kalau tidak dapat izin, namanya menyolong. Namanya menyolong. Tahu menyolong? Menyolong itu inggrisnya. Tidak boleh. Bagaimana cara hukumnya? Tidak boleh. Ketika cerai, salah sendiri mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang tidak diizinkan. Tapi kalau memang terjadi sudah diizinkan dan cerai, bisa meminta kembali modalnya. Lalu kalau ternyata meninggal sebelum cerai, bagaimana? Itu kan hukumnya istri dan saman masih suaminya, maka saman berhak mendapatkan wala kumnis pun tadi. Kalau tidak punya anak, saman dapat setengah. Tapi kalau punya anak, saman dapat seperempat. Tidak bisa untuk anak-anaknya semua. Kalau itu bumi satus, saman dapat bumi dua lima. gitu. Oke. Saya rasa itu? Ada yang mau lagi? Yang mau diperjelas lagi? Tapi waktunya memang habis. di ayat kemarin, itu kan ada fa'idatam. Artinya semua ini harus dilaksanakan. Faridotan. Faridotan. Semua hukum waris ini kan harus wajib dilaksanakan. Nah ini kasus langsung. Saya dan istri kan gitu, kan sama-sama bapak kami sudah meninggal. Saya masing-masing kan punya ibu. Nah, ibu saya dan saya kemudian ibu mertua dan ibu-nya istri itu matis kan masing-masing punya hak di sana. Tapi kami ini tidak membaginya. Tidak melaksanakan itu. Artinya, ya ibu, ya ikut kami, dua-duanya kami yang merawatkan. Nah, ini bagaimana? Matur Suwan. Ya, sebaiknya tetap nanti bagaimana selanjutnya kebijaksanaan itu bisa dibicarakan. Tapi sebaiknya tetap secara formal hukum harus dibagi dulu, Pak Jo. Harus dibagi sesuai dengan hukum. Jadi, misalnya, Pak Jo memiliki dua orang tua. Pak Jo memiliki dua orang tua. Bapak dan ibu. Ketika bapak meninggal, misalnya taruhlah rumah sawah sekalian berharga 100 juta. Maka, jelas ibu harus mendapatkan 1 per 8 dulu. Kan gitu? Itu haknya siapa? Bu Sulastri atau Bu Sundarti? Ibunya Pak Jo itu lupa saya. Ibu Sulastri atau Bu Sundarti? Ibu Sundarti. Sundarti. Maka Bu Sundarti haknya beliau adalah 1 per 8. Oke. Lalu yang lain apa? Ya, untuk Pak Jo semua karena Pak Jo anak tunggal. Ya kan? Oke. Jadi, hak ibu 1 per 8. itu hak ibu itu bukan pemberian Pak Jo. Itu haknya Bu Sundarti itu adalah 1 per 8 dari seluruh harta waris. Jadi, kalau kemudian beliau sakit atau apa segala macam selama beliau masih hidup, itu sebenarnya beliau masih punya miliknya sendiri bukan dari milik Pak Jo. Fungsinya begitu. Jadi, 1 per 8 dari harta waris itu. Yang lain, karena Pak Jo satu tunggal dan tidak punya harta ahli waris lain, maka Pak Jo ini disebut asobah. Asobah itu apa? Asobah itu orang yang menyapu bersih seluruh sisa harta. Dan ada itu nanti diterangkan lagi dalam ayat selanjut. Asobah. Pak Jo asobah karena tunggal. Demikian pula. Jadi, demikian pula kalau misalnya kayak kasusnya Bu Sundari, Bu Jo Sampean, istri, itu kan juga begitu. Bapak meninggal. Maka sebenarnya Bu Sulastri, ibunya Bu Sundari ini, kasih dulu 1 per 8 yang memang haknya beliau. Haknya beliau. Entah itu yang sawahnya atau apa. Hak beliau memang itu. Nah, baru kemudian Bu Sundari, Bu siapa? Mbak ini adalah seluruh warga-warisan yang lain. kalau kemudian setelah itu gak usah ngononak, istadrimo, tapi kawonkabe, ya itu silahkan. Tapi, dijelaskan dulu ini akadnya hukum Islam begini. Secara Islam harus gitu dulu. Oke, siap, siap. Hal lagi? Sebentar, saya tak mau membalas pertanyaan-pertanyaan di atas dulu tadi. Apakah masih ada pertanyaan lagi atau yang kurang jelas? Silahkan. Nah, ini juga pertanyaan. Oke, tidak ada? Oke. Jika ada orang tua menikah lagi, kemudian mempunyai anak, apakah anak dari ibu pertama tetap mendapatkan warisan Nopombot? Maksudnya bagaimana? Jadi, apakah yang menikah siapa ini? Yang menikah lagi siapa? Karena disebut orang tua. Yang menikah lagi siapa? Bapak. Bapak. Misalnya Bapak. Bapak, misalnya. Oke, Ibu Samian meninggal. Lalu Bapak menikah. Bapak menikah lagi. Terus punya anak. Punya anak terus? Punya harta. Apakah anak yang dari ibu pertama masih mendapatkan warisan Nopombot? Warisan dari hartanya siapa? Ibu harta ibu yang kedua dari Bapak. Yang menikah lagi itu tadi. Dari ibu yang kedua sampai tidak dapat. Tidak. Jadi, beda itu nanti. Jadi, kalau yang meninggal Bapak Sampean, maka tentu yang Sampean dapat. Dapat. demikian pula anak dari ibu kedua Sampean dapat. Tapi, kalau yang meninggal itu ibu kedua Sampean, Sampean tidak dapat. Tidak dapat. Tidak dapat. Beda tergantung siapa yang meninggal, kan? Oke, Assalamualaikum. kalau saya tidak punya suami dan punya tiga anak. Tiga anak ini dari mana? Download. Dari suami. Dari suami itu, Gus. Ya, maksudnya? Kita pisah. Pisah. Oh, becerai. Ya, gitu dong. Saya cerai dengan suami. Jangan saya tidak punya suami lalu punya tiga anak. Bingung saya ini. Iya, mohon maaf. Gak apa-apa. Salah tulisannya. Saya gak mati. Wah, ini kalau tidak punya suami atau tidak punya anak. Download. Oke. Yang kemarin yang pisah karena bapaknya beralih agama. Ya, itu. Dan tiga punya tiga anak. Dua laki-laki, satu perempuan. Saya membuat surat. Saya membelikan masing-masing tanah untuk satu anak. Sedangkan kebun dan sawah belum dibagi. Bagaimana cara membaginya? Ya, sampen gak bisa membagi kalau sampen belum meninggal. Iya, iya. Iya, karena hukum waris itu hanya diterapkan ketika yang punya harta meninggal. Kalau yang punya harta belum meninggal, maka ya, gak ada pembagian harta waris. Yang ada adalah hibah seperti yang kemarin saya sebutkan. Jadi, yang sampen lakukan anak saya, saya belikan tanah masing-masing satu untuk anak, itu namanya hibah dari orang tua ke anak. Sisanya gimana? Kalau menurut sampen untuk anak itu sudah cukup, yang saya membelikan itu, sisanya, ya sudah. Sekarang, selama sampen apa ini, pakai cukup, ya sama pakai. kalau saman merasa itu khawatir sewaktu-waktu saya dipanggil Allah, saya belum punya sangguh, ya sama merakafkan, selesai. Itu. Simpelnya begitu. Kalau anak sampen sudah sama merasa cukup tadi. Jadi, cara baginya gitu. Oke. yang kedua yang mana ini? Saya juga membuat surat bawa rumah. Saya juga membuat surat bawa rumah ini nanti buat anak yang merawat saya sampai saya meninggal. Bagaimana hukumnya, Gus? Nah, kalau memang rumah itu satu-satunya rumah harta waris yang sampen miliki, harta waris yang sampen miliki, satu-satunya tahu itu, ya satu-satunya aja, maka sampen ketika meninggal, tunat wasiat sampen yang mengatakan bahwa ini nanti untuk anak saya, itu hanya berlaku secara hukum positif di Indonesia. Boleh itu. Bisa sampen bikin perjanjian di notaris. akan berlaku. Tapi secara Islam, secara Islam nih, begitu itu masih milik sampen, lalu sampen meninggal, rumah itu hanya boleh diwasiatkan sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga nilai rumah itu. Selanjutnya yang dua pertiga dibagi menurut aturan hukum Islam. Itu nanti. sehingga sebenarnya kan baik itu. Langsung aja kalau memang itu. Bukan, iya, dengan cara dihibatkan kepada anak, wis, nak, sekarang tak atas namakan kamu ya yang merawat saya sampai meninggal, tapi ya janji kamu akan merawat saya sampai meninggal, kayak gitu. Nanti gimana kalau nggak merawat? Nah, ini yang memang tidak bisa diprediksi, namanya orang kan, itulah kenapa pentingnya parenting Islam. Bagaimana memastikan anak-anak kita menyayangi kita, baik diwarisi atau di adisi. Ini sudah lebih panjang, lebih banyak, kelebihan 10 menit kita. Ada lagi? Sudah ya? Ada? Kita lanjut besok lagi, nggak? Saya khawatirnya meskipun hari libur, tapi bagi Mas Abid tadi ada, sudah semua atau? Mas Abid tadi kayaknya mau ngacung apa? Ijin, Gus. Apa, Pak Uso? Ngapung, Tengus, soal pembagian tadi, kan kalau orang laki-laki, anak laki-laki itu kan dua kali dari perempuan. Kasus yang di Wonogiri itu, Gus, kalau itu kan memang laki-lakinya jatahnya lebih banyak, cuma nggak dihitung sampai dihitung jilimen sampai dua itu. Kebetulan kan bersukurnya kan sebagian besar dari punya Bapak kan Bapak Ibu kan sudah diwakapkan itu. Itu nggak apa-apa, Gus ya. Seperti saya, saya udah nggak ngambil aja, pokoknya ambil aja semua gitu. intinya yang penting rukun jangan sampai cekcok soal urusan harta, saya bilang gitu. Itu gimana, Gus? tetap aja. Tetap aja yang Pak Warso misalnya saya nggak ngambil, itu tetap diambil dulu, berarti kemudian baru diwakafkan. Itu caranya. Jadi, karena memang begitu seseorang yang punya harta itu meninggal, langsung berlaku hukum baris. sehingga orang laki-laki yang dapat dua bagian, dua bagian, dua bagian, jikapun kemudian mereka sepakat always diwakafkan, ya monggo silahkan, tapi diberitahu dulu bahwa ini bagian samian-samian-samian-samian. Itu harus secara jelas. Sama dengan pertanyaan Pak Jol tadi kan, sehingga kembalinya kepada jelasnya posisi dan status itu. Secara saya, besok akan kita lanjutkan lagi. Banyak ini pertanyaan tentang waris ini, meskipun semuanya belum tentu punya harta waris juga, tapi sekali lagi, kalau cuma hitung-hitungan sih banyak yang tertarik. Dan insya Allah besok kita lanjutkan. Jadi, kalau mulai dari pertanyaan awal buyayan tadi, tentang anak yang sudah meninggal lebih dulu, jika memang dia sudah punya hak untuk harta waris itu, dan kalau kemudian itu diniatkan untuk, karena memang sudah punya haknya, kalau sudah terjadi pembagian waris, lalu dia punya hak, dan dia tidak punya ahli waris yang lain, lalu kemudian diserahkan untuk agama, ya memang akan kembali kepada dia, karena itu memang miliknya gitu. Berarti akan menjadi sangunya di akhirat, insya Allah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, telat panjang ini, tapi tidak apa-apalah. Karena nanti kalau sudah urusan yang lain, akan kembali normal, tidak banyak pertanyaan. Kalau sudah waris ini memang banyak pertanyaan. Kita lanjutkan. Bisa akan ada pembagian, kalau saudara dapat berapa, akan ada lagi. Semoga terima kasih. Amin. Alhamdulillah.